Kita belajar firman Tuhan sekarang ini Ayat yang kita akan pakai Dari Yeremia Bentar ya Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan memberi kita kesempatan Untuk kita boleh belajar bersama-sama lagi Sosorah dari LP Bersyukur kepada Tuhan Para kalapas pemimpin Di lapas masing-masing memberi kesempatan Terima kasih kepada Bapak Ibu kalapas Yang memberi Sosorah kesempatan Sosorah binaan Untuk belajar bersama-sama Dan kita yang di luar Serius kita belajar Untuk mengenal isyati Tuhan ini Dalam kehidupan kita Nah Ayat yang pertama kita baca Dari Yeremia 1 Ayat yang ke 8 Yeremia 1 Ayat yang ke 8 Judul yang kita pakai untuk belajar Ya belajar untuk menghormati Atau melibatkan Menghargai Tuhan dalam hidup kita Nah salah satu caranya Adalah dengan prinsip ini Oh gak apa-apa Pak Yoko Terima kasih Kita lihat Yeremia 1 Ayat 8 Para imam Tidak lagi Bertanya Dimanakah Tuhan Orang-orang yang melaksanakan hukum Tidak mengenal aku lagi Wih ini ngeri Sudara Dan para gembala Mendurhaka terhadap aku Para nabi Bernubuat demi baal Mereka mengikuti Apa Yang tidak berguna Wih sudara Ini menyedihkan sekali Kalau kita melihat hidup Seperti ini Jangan terjadi Dalam hidup kita Lihat 4 golongan 3 golongan ini Dan ini semuanya Adalah pemimpin Ngeri sekali Ya Golongan siapa saja Yang dapat teguran ini Yang pertama Para imam Yang kedua Para gembala Yang ketiga Para nabi Wih Maaf Ini semuanya Adalah pemimpin Pemimpin Ini semuanya Adalah orang-orang Yang dipilih oleh Tuhan Imam Gembala Dan nabi Tetapi Mereka Menyedihkan sekali Apa yang mereka buat Mereka tidak Tidak mengindahkan Tuhan Mereka tidak merasa Perlu Tuhan Mereka Tidak dapat Maaf Tidak merasa Perlu Pimpinan Tuhan Berarti Dalam hidup mereka Sedang mencari Jalan sendiri Dan Mengikuti Gendaknya sendiri Saya baca Terjemahan Indonesia Apa ini MB Saya lupa lagi Istilahnya ya Indonesian Modern Modern Bible Ya Dari Pak Marques Dari Timor Leste Yermia Fasal 2 Ayat 8 Orang-orang Yang melaksanakan Hukum Nah itu kita Umat Ya Yang melaksanakan Hukum Suara kedengarannya Eh Kok bagus Melaksanakan Hukum Ternyata Wah Kacau sekali Ini Yang Melaksanakan Hukum Tidak Mengenal Aku Lagi Wah Bahaya Sekali Oke Ini Indonesian Modern Bible Saya baca Para imam Tidak berkata Dimanakah Yahweh Bahkan mereka Yang memegang Taurat Pegang Taurat Tidak Mengenal Aku Para pemimpin Juga Telah Memberontak Terhadap Aku Para Nabi Bernubuat Demi Baal Dan Telah Mengikuti Hal Yang Tidak Berguna Saya akan Baca Dari Dua Terjemahan Yang Lain Ayet Dan BIS Maka itu Mari Masing-masing Kita Tanya Di hidup Kita Sampai Hari ini Seberapa Jauh Kita Merasa Perlu Tuhan Sehingga Untuk Apa Saja Yang Kita Kerjakan Harus Melibatkan Tuhan Selalu Cek Hidup Kita Seberapa Besar Kita Merasa Merindukan Tuhan Dalam Hidup Ini Disitulah Kita Akan Tahu Arah Jalan Hidup Kita Kemana Saudara Maafkan Saya Saya Tidak Hanya Berkata Untuk Yang DLP Tapi Untuk Kita Semua Ya Perhatikan Sebelum Kita Melakukan Kejahatan Dengarkan Sebelum Kita Melakukan Kejahatan Atau Melakukan Apa Saja Tidak Cuma Kejahatan Pasti Ya Pasti Ada Satu Suara Ada Satu Perintah Ada Satu Impresi Apa Impresi Sebuah Sesuatu Yang Masuk Kepikiran Kita Saya Ulangi Sebelum Kita Melakukan Apa Saja Baik Yang Baik Maupun Yang Salah Baik Yang Benar Maupun Yang Jahat Sebelum Kita Melakukan Apa Saja Setuju Enggak Kalau Saya Katakan Pasti Kita Sedang Mengikuti Satu Suara Satu Perintah Satu Impresi Maka Itu Kita Memutuskan Untuk Mengikuti Perintah Itu ILT Yang Ketiga Para Imam Tidak Berkata Dimana Kayawe Bahkan Mereka Yang Memegang Torah Tidak Mengenal Aku Dan Para Gembala Telah Membrontak Terhadap Aku Dan Para Nabi Berbuat Demi Baal Dan Telah Mengikuti Apa Yang Tidak Berguna Nah Terima Kasih Ini Ayetik Imam Imam Tidak Bertanya Dimana Kayawe Orang Orang Yang Memegang Hukum Torah Tidak Mengenal Aku Para Gembala Membrontak Melawan Aku Para Nabi Bernubuah Demi Baal Dan Berjalan Mengikuti Hal-hal Yang Tidak Berguna BIS Para Imam Tidak Ada Yang Bertanya Dimana Aku Tuhannya Para Penegak Hukum Pun Tidak Tahu Siapa Aku Para Penguasa Membrontak Terhadapku Atas Nama Baal Para Nabi Berbicara Dan Menyembah Berhala Yang Tak Berguna Sudah Mari kita Perhatikan Kalimat Terakhir Ini Ya Di Ayat 8 Lagi Sekali Jangan Ada Yang Tersinggung Kalau Saya Katakan Ini Semua Yang Kita Kerjakan Baik Baik Maupun Betul Benar Maupun Salah Jahat Ataupun Baik Itu Semua Tergantung Kita Ini Memilih Mengikuti Hal-hal Yang Berguna Atau Hal-hal Yang Tidak Berguna Saya Percaya Setuju Kalau Saya Katakan Ini Kalau Kita Mengikuti Hal-hal Yang Berguna Pasti Hasilnya Adalah Hal-hal Yang Berguna Bagi Banyak Orang Dan Bagi Diri Kita Sendiri Betul Saya Ulangi Kalau Hidup Kita Mengikuti Hal-hal Yang Berguna Pasti Hasilnya Hal-hal Yang Berguna Dan Hal-hal Yang Berguna Itu Pasti Bermanfaat Berguna Untuk Banyak Orang Di Sekitar Kita Juga Untuk Diri Kita Dan Keluarga Kita Karena Hal-hal Yang Berguna Yang Kita Lakukan Maka itu Tolong Perhatikan Teguran Tuhan Lewat Yermia 2 8 Kepada Siapa Kita Memberi Tempat Untuk Mempengaruhi Hidup Kita Siapa Yang Lebih Kita Perlukan Kita Butuhkan Dalam Hidup Ini Kalau Tadi Para Imam Para Nabi Para Gembala Aduh Ditegur Karena Mereka Hidup Maunya Sendiri Tidak Pernah Merasa Perlu Tuhan Tidak Pernah Melibatkan Tuhan Tidak Pernah Bertanya Semua Dikerjakan Sendiri Dengan Kemauan Sendiri Maka Itu Terjadi Hal-hal Yang Jahat Nah Padahal Surah Perhatikan Padahal Papa Menyediakan Hal yang Luar Biasa Coba Kita Baca Ayat Yang Ke Tujuh Ya Mundur Ayat Tujuh Begini Aku Telah Membawa Kamu Ketanah Yang Subur Yirmiya Dua Ayat Tujuh Untuk Menikmati Buahnya Dan Segala Yang Baik Daripadanya Tetapi Segera Setelah Kamu Masuk Ketanah Itu Maksudnya Kamu Menajiskan Tanahku Tanah Milikku Telah Kamu Buat Menjadi Kekejian Nah Ini loh Sudara Hidup Yang Merasa Tidak Membutuhkan Tuhan Hidup Yang Tidak Menghargai Tuhan Sehingga Tidak Pernah Melibatkan Tuhan Semua Kita Putuskan Sendiri Menurut Kemauan Keinginan Kita Padahal Bapak Di surga Sudah Menyediakan Tanah Yang Subur Tanah Yang Keberkatan Tapi Kita Najiskan Tanah Itu Nah Maka Itu Penting Sekali Dalam Hidup Kita Saudara Kita Itu Selalu Menanyakan Bagaimana Perjalanan Iman Kita Bagaimana Perjalanan Hidup Kita Terus Melibatkan Tuhan Supaya Apa Yang Bapak Janjikan Itu Tetap Kita Bisa Nikmati Terjemahan BIMK Ke Negeri Yang Subur Kuantar Mereka Untuk Menikmati Hasil Hasil Dan Segala Yang Baik Di Sana Tapi Disitu Tanahku Mereka Najiskan Dan Milikku Mereka Jadikan Sesuatu Yang Menjijikan Oh Ampuni Kami Tuhan Ampuni Kami Nah Jadi Dari Sini Kita Melihat Saudara Kalau Kita Salah Ayet Terima Kasih Ayet Aku Membawamu Kesuatu Negeri Yang Subur Untuk Menikmati Buah-buah Dan Hal-hal Baik Yang Dimiliki Tanah Itu Negeri Itu Akan Tetapi Ketika Kamu Masuk Kamu Menajiskan Tanahku Dan Menjadikan Milik Pusakaku Suatu Kekejian BIS Ke Negeri Yang Subur Ku Antar Mereka Untuk Menikmati Hasil-Hasil Dan segala Yang Baik Di Sana Tetapi Disitu Tanahku Oh Kok Ilang Ya Udah Keputusnya Saya Baca Yang Dari Banjarmasin Dapat Kiriman Amplified I Brought You Into A Plentiful Land Plentiful Itu Sangat Sungur To Eat Its Fruit And Enjoy Its Good Things Oh Reta Terima Kasih Ya Jadi Aku Ini Bawa Kamu Ketanah Yang Nah Ketanah Yang Penuh Dengan Buah Buah Aku Perintahkan Kamu Untuk Menikmati Buah Buah Itu Dan Hal Hal Yang Baik Tapi But you Game And Default Tapi Kamu Masuk Lalu Merusak Mencemarkan Tanahku And You Meet My Inheritant Rebulsif Dan Kamu Mengobrak Aplik Merusak Tanah Warisanku F A Y H Aku Membawa Mereka Ketanah Yang Subur Untuk Menikmati Hasilnya Yang Berlimpah Limpah Dan Segala Yang Baik Daripadanya Tapi Mereka Memenuhi Tanahku Dengan Dosa Serta Kenajisan Aduh Tuhan Dan Menjadikannya Sesuatu Yang Menjijikan Saudara Mari Kita Bertobat Untuk Hal Ini Jadi Pada Awalnya Bapak Itu Menyediakan Semua Yang Baik Tapi Kita Yang Salah Ijinkan Saya Mengatakan Kalimat Ini Setelah Kita Baca Dua Ayat Ini Yermia 2 Ayat 7 Dan 8 Maka Ambilah Keputusan Dan Fonis Diri Sendiri Saya Ulangi Ambilah Keputusan Dan Fonis Diri Sendiri Terjadi Apa Saja Yang Tidak Baik Di Hidup Kita Dan Keluarga Kita Di Bisnis Kita Di Semua Area Kehidupan Kita Termasuk Kesehatan Kita Yang Terganggu Setelah Kita Renungkan Dua Ayat Ini Yermia 2 Ayat 7 Dan 8 Berarti Yang Salah Itu Kita Karena Bapak Sudah Menyediakan Semuanya Itu Yang Baik Ketika Kita Dibawa Masuk Tanah Tanah Subur Tanah Yang Diberkati Aduh Kita Merusaknya Dengan Semua Kejahatan Dan Dosa Yang Kita Lakukan Nah Jadi Jangan Salahkan Tuhan Ini Perkara Serius Dalam Hidup Kita Tapi Ini Kebaikan Papa Sehancur Apapun Yang Kita Alami Sekarang Dengarkan Kalimat Ini Sehancur Apapun Yang Kita Alami Sekarang Serusak Apapun Yang Terjadi Di Hidup Kita Dan Keluarga Kita Dan Bisnis Kita Dan Semuanya Papa Tetap Menunggu Kita Bertobat Kita Balik Mentaati Hukum Hukumnya Serius Dengan Cepat Detik Ini Kita Mengaku Dosa Detik Ini Kita Bertobat Dan Papa Melihat Hati Kita Sungguh Sungguh Tidak Berbuat Dosa Lagi Detik Ini Juga Pemulihan Dan Pembaruan Itu Terjadi Masih Ingat Perempuan Di Yohanes Pasal Delapan Yang Ketangkap Berbuat Jina Pagi Pagi Dilemparkan Kedepan Tuhan Yesus Kata itu Dilemparkan Oleh Para Imam Lihat Bagaimana Tuhan Yesus Dijebak Hari itu Oleh Imam Imam Itu Hei Kata Musa Orang Kaya Begini Harus Dihukum Mati Dengan Dilempari Batu Terus Menurut Kamu Gimana Itu Jebakan Kalau Tuhan Yesus Berkata Ya Lakukan Seperti Musa Suruh Wih Mereka Kan Bangkata Katanya Kamu Datang Dengan Kasih Salah Kalau Tuhan Yesus Berkata Bebaskan Dia Wih Mereka Berontak Lagi Kamu Menyetujui Orang Berjina Salah Lagi Maka Itu Tuhan Yesus Dengan Hikmat Kasih Yang Luar Biasa Siapa Diantara Kamu Yang Merasa Tidak Pernah Berbuat Dosa Lempari Batu Yang Pertama Untuk Perempuan Ini Sudah Ingat ya Kisah Yohanes 8 Itu Luar Luar Biasa Yohanes Menulis Akhirnya Tuhan Yesus Dan Perempuan Itu Mendengar Langkah Kaki Orang Satu Persatu Mereka Meninggalkan Tempat Pengadilan Jalanan Itu Saya berkata Pengadilan Jalanan Wih Sadis Setelah Agak Lama Mereka Dua Tidak Dengar Suara Orang Baru Tuhan Yesus Mengangkat Wajahnya Hei Perempuan Kemana Mereka Semua Pergi Guru Nah Ini Firman Yang Menjanjikan Kalau Hari Ini Sekarang Bukan hari Ini Hari Ini Masih Panjang Sampai Malam Nanti Sekarang Saudara Dan Saya Yang sadar Kenapa Hidupku Kacau Kenapa Hidupku Hancur Kenapa Rumah Tangga Berantakan Kenapa Bisnis Kacau Kenapa Sekolaku Kacau Apa Saja Yang Terjadi Kerusakan Gancuran Kekacauan Di hidup Kita Saudara Bapak Bapak Tetap Menyediakan Janji Kalau Kita Bertopat Betul Lambas Ini Anak Saya Ini Betul Kasih Tuhan Yesus Itu Luar Biasa Detek Ini Tuhan Yang Tahu Hati Kita Kita Bertopat Cunggu Cunggu Atau Cuma Di Mulut Maka Itu Begini Kata Tuhan Yesus Kepada Perempuan Itu Jadi Kalau Mereka Tidak Menghukum Kamu Maka Aku Pun Tidak Akan Menghukum Kamu Ronald Parinu Saibat Senang Papa Kamu Adil Terus Begini Permintaan Tuhan Yesus Karena Itu Pergilah Perempuan Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Saudara Ini Yang Diminta Maka Itu Detek Ini Juga Kalau Ada Di Antara Kita Berapa Hari Terakhir Ini Kacau Betul Sedih Rasanya Melihat Kedepan Gelap Gak Tau Mau Bagaimana Hari Ini Detik Ini Ketika Papa Memeriksa Dan Menyelidiki Hati Kita Bahwa Dia Tau Kita Bertobat Sungguh Sungguh Dan Tidak Melakukan Dosa Lagi Ingat Loh Yang Tau Isi Hati Kita Cuma Diri Kita Sendiri Dengan Tuhan Tidak 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 Kita Tidak Bertobat Dan Berubah Maka Masa Lalu Kan Menjadi Masa Depan Gak Ada Perubahan Betul Maka Itu Sudara Penting Sekali Puji Tuhan Dari Kanada Kalkari Ikut Juga Jadi Ini Janji Bapak Kita Supaya Tuhan Memulihkan Keadaan Keadaan Masih Di Yermia Fasal 2 Saya Baca Mulai Ayat 1 Yermia 2 Ayat 1 Agak Panjang Ini Sampai Ayat Yang Ke 6 Yermia 2 Mulai Ayat 1 Oke Terima Kasih Langsung Satu Terjemahan Karena Ini Panjang Sampai Ayat 6 Ferman Yaweh Datang Kepadaku Bunyinya Yermia Pergilah Memberitahukan Kepada Penduduk Yerusalem Dengan Mengatakan Beginilah Ferman Yaweh Aku Teringat Kepada Kasimu Pada Masa Mudamu Keren Ya Orang Pacaran Saya Ulangi Ayat 2 Ini Aku Teringat Kepada Kasimu Pada Masa Mudamu Kepada Cintamu Oh Maaf Kepada Cintamu Pada Waktu Engkau Menjadi Pengantin Cinta Mula Mula Cinta Pertama Bagaimana Engkau Mengikuti Aku Di Padanggurun Di Negeri Yang Tiada Tetaburannya Artinya Engkak Ada Pohon Pohonan Engkak Ada Benih Yang Pisa Tumbuh Kalau Ditanam Engkak Ada Terus Semua Orang Yang Memakannya Menjadi Bersalah Malah Petaka Menimpa Mereka Demikianlah Firman Yahweh Oke Ayat 3 Ketika Itu Ya Lihat Ketika Itu Israel Kudus Bahagia Bahagia Luar Biasa Ketika Itu Israel Kudus Bahagia Ayat 3 Mana Ayat 3 Sebagai Buah Bungaran Dari Hasil Tanah Semua Orang Yang Memakannya Oh Itu Kepotong Tadi Baik Sekarang Ayat 4 Terima Kasih Maaf Ayat 4 Dengarlah Firman Yahweh Hai Kaum Keturunan Yaakob Hai Segala Kaum Keluarga Keturunan Israel Beginilah Firman Yahweh Ayat 5 Apakah Kecurangan Yang Didapati Nenek Moyangmu Padaku Sehingga Mereka Menjauh Daripadaku Mengikuti Dewa Kesiasian Sampai Mereka Menjadi Sia-sia Nah Diulangi Lagi Ayat 6 Ayat 8 Sama Dan Mereka Tidak Lagi Bertanya Dimanakah Yahweh Yang Menuntun Kita Keluar Dari Tanah Mesir Yang Memimpin Kita Di Badang Gurun Di Tanah Yang Tandus Dan Yang Lekak Lekuk Di Tanah Yang Sangat Kering Dan Gelap Di Tanah Yang Tidak Dilintasi Orang Dan Yang Tidak Didiami Manusia Tidak Tanya Lagi Saudara Perhatikan Ketika Kita Harus Menderita Hukuman Hukuman Karena Kesalahan Kita Sendiri Sampai Rumah Tangga Kacau Hidup Tidak Sehat Hati Penuh Dendam Dan Kemarahan Dan Sejenisnya Karena Kita Tidak Kembali Kepada Papa Di Sorga Karena Kita Tidak Kembali Menikmati Tuhan Merasa Membutuhkan Tuhan Dalam Hidup Ini Ini Luar Biasa Jadi Kalau Tuhan Itu Berbicara Kepada Kita Dia Cuma Minta Satu Murut Taat Terus Terang Sudara Kalau Agama Agama Yang Lain Waduh Tuhan Mereka Itu Kalau Minta Kepada Umatnya Tidak Tanggung Tanggung Maaf Saya Berkata Tuhan Di Agama Apa Saja Kalau Kita Tidak Tidak Pernah Menyuruh Kita Membuat Sebuah Ritual Tau Kata Ritual Aktivitas Keagamaan Doa Maaf Baga Itu Papa Kita Cuma Minta Satu Nurud Sudah Nggak Pakai ritual Ini Ritual Itu Njengkeng Sana Nunggeng Sini Nggak Nurud Harus Lebih Mudah Kalau Dipanding Dengan Tuhan Di Agama Agama Lain Yang Persyaratan Ritualnya Luar Biasa Betul Ada Yang Komen Di Memingatkan Ayat Ini Terulang Dua Kali Yaitu Ayat 6 Dan Ayat 8 Berarti Apakah Benar-benar Umat Ini Meninggalkan Tuh Sehingga Kesalahannya Sangat Tata Nggak Usah Bilang Umat Ini Kita Juga Sering Begitu Kita Ini Sering Meninggalkan Tuhan Maka Itu Tadi Di Ayat 8 Kalau Tiga Kelompok Ini Pemimpin Tapi Yang Di Tengah Tengah Itu Umat Walaupun Melakukan Hukum Tapi Tidak Mengenal Tuhan Menakut Dan Sekali Melakukan Hukum Melayani Aktif Tapi Tidak Kenal Kan Celaka Sudara Nurut Nunut Manut Nah Ini Orang Menadu Bisa Berkata Nunut Manut Ibu Lasuk Jadi Laki Sekali Sudara Tuhan Tuhan Itu Beda Dengan Tuhan Tuhan Yang Lain Tuhan Kita Tidak Minta Ritual Bangun Pagi Ambil Air Dua Gelas Maaf Lalu Cuci Ini Cuci Itu Pakai Baju Warna Ini Baju Warna Itu Mesti Bawa Ini Mesti Bawa Itu Enggak Bahkan Uang Pun Tidak Dia Minta Maaf Ya Sudara Uang Enggak Pernah Tuhan Minta Dia Punya Semuanya Lagi Sekali Papa Kita Tidak Pernah Minta Kita Melakukan Ini Melakukan Itu Untuk Dapat Ini Dapat Itu Tidak Papa Kita Minta Satu Nurut Taat Ya Sudah Lakukan Itu Ya Setiawan Papa Minta Kita Taat Tidak Macem Macem Betul Leo Harus Taat Terus Taat Terhadap Apa Yang Papa Inginkan Luar Biasa Komen Di Facebook Celaka Sekali Hambat Tuhan Yang Tiap Hari Bergumul Dengan Firman Firman Tuhan Tapi Tersesat Bagaimana Dengan Umatnya Bisa Tersesat Dalam Gereja Betul Tidak Sedikit Umat Tersesat Tersesat Di dalam Gereja Tuhan Yesus Tolong Kami Ini Komen Di Facebook Bayangkan Saudara Di Yermia 2 Ayat 8 Tadi Imam Ya Nabi Gembala Ngaco Semua Wih Ngeri Sekali Ya Jangan Lupa Itu Tidak Tidak Bertanya Bagaimana Tuhan Kami harus Apa Tuhan Yesus Luar Biasa Ini Dia Kalau Tuhan Bekerja Dalam Hidup Kita Maka Tuhan 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 Akan Dasyat Ada Komen Di Facebook Saya Baca Agak Panjang Ini Seorang Tuhan Tuhan Itu Harus Memiliki Hati Seorang Tuhan Pekerja Pekerjaan Melayani Pekerjaan Tuhan Tuhan Harus Tanpa Pamreh Artinya Kita Pekerja Melayani Pekerjaan Tuhan Harus Benar-benar Tulus Dan Jangan Pilih-pilih Tempat Mana Tadi Jika Mau Melayani Artinya Jangan Lihat Kereja Besar Banyaknya Jumat Peru Datang Dengan Penuh Semangat Kita Mau Melayani Sedangkan Kalau Kereja Kecil Dan Sikit Jumat Kita Kita Enggan Melayani Hati-hati Jangan Sampai Kita Disebut Bukan Nambah Tuhan Melainkan Nambah Uang Aduh Celaka Tapi Ingat Bukan Berarti Kita Enggak Butuh Uang Dan Seterusnya Puji Tuhan Jelasnya Maka Itu Harus Terjadi Papa Di IG Ada Komen Papa Enggak Minta Uang Kita Dia Punya Semuanya Dia Jual Satu Bintang Aja Enggak Ada Yang Bisa Beli Keren Juga Kamu Jadi Ayo Kita Memperhatikan Kebenaran Ini Untuk Hidup Serius Dengan Papa Di Surga Mentaati Hukum Hukumnya Karena Itu Yang Dia Suka Yermia 9 Ayat 23 Dan 24 Yermia 9 Ayat 23 Dan 24 Nah Ini Saya Minta Berapa Terjemahan Udah Yermia 9 Ayat 23 Yang 5 Terjemahan Itu Yermia 9 Ayat 23 Beginilah Firman Yahweh Janganlah Orang Bijaksana Bermegah Karena Kebijaksanaannya Janganlah Orang Kuat Bermegah Karena Kekuatannya Janganlah Orang Kaya Bermegah Karena Kekayaannya Ayet Beginilah Firman Yahweh Janganlah Orang Pijaksana Membanggakan Diri Karena Hikmatnya Janganlah Orang Kuat Ya Mana Tadi Janganlah Orang Kuat Membanggakan Diri Karena Kekuatannya Janganlah Orang Kaya Membanggakan Diri Karena Kekayaannya BIS Yahweh Berkata Orang Arif Tak Boleh Bangga Karena Kebijaksanaannya Orang Kuat Karena Kekuatannya Dan Orang Kaya Karena Kekayaannya Lalu Apa Yang Tuhan Cari Ayat 24 Berapa Terjuman Ini ada Terjuman Bahasa Jawa Dari Pak Setiawan Pangandikani Pangeran Wang Wasis Itu Orang Yang Bijaksana Ojo Ngumum Ngumuk Ake Kawicaksana Ani Lan Wang Roso Ojo Gemunggung Ngumuk Ake Karosani Utawa Wang Sugih Ojo Ngendalai Ake Kesugiani Terima Kasih Setiawan Untuk Itu Eh 24 Nah Ini Yang Tuhan Cari Ya Tetapi Siapa Yang Mau Bermegah Yang Mau Bukan Sombong Yang Mau Bermegah Bermegalah Karena Yang Berikut Satu Bahwa Ia Yaitu Kita Memahami Dan Mengenal Aku Bahwa Akulah Ya Kwe Dua Yang Yang Menunjukkan Kasih Setia Tiga Keadilan Dan Keempat Kebenaran Di Bumi Sungguh Semuanya Itu Kusukai Demikianlah Firman Yahweh Ayetik Akan 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 Tetapi Biarlah Orang Yang Berbangga Berbangga Akan Hal Ini Bahwa Dia Mengerti Dan Mengenal Aku Bahwa Akulah Yahweh Yang Menunjukkan Kasih Keadilan Keadilan Dan Kebenaran Di Bumi Sebab Dalam Hal-Hal Itulah Aku Senang Firman Yahweh BIS Siapa Yang Mau Berbangga Tentang Sesuatu Haruslah Berbangga Bahwa Ia Mengenal Dan Mengerti Aku Bahwa Ia Tau Aku Mengasih Untuk Selama-lamanya Dan Aku Menegakkan Hukum Serta Keadilan Di Dunia Semuanya Itu Menyenangkan Hatiku Aku Yahweh Yang Mengatakan Itu Ya Udah Tayangannya Saya Akan Baca Dari Ruang Chat Di Zoom Ya Amplified Bible Tati Dari Banjar Masin Thus Says The Lord Let Not The One Who Is Wise And Skillful Boss In His Insight Let Not The One Who Is Mighty And Powerful Boss In His Strength Let Not The One Who Is Rich Boss In His Temporal Satisfaction And Earthly Abundance But Let The One Who Boss Boss In This That He Understand And Knows Me And Acknowledges Me And Honors Me As God And Recognize Without Any Doubt That I Am The Lord Who Practices Loving Kindness Justice And Righteousness On The Earth For In These Things I Delight Says The Lord Saudara Jadi Mulai Hari Ini Kalau Kita Mau Bangga Biarlah Bangga Karena Kita Melakukan Kehendak Tuhan Terjemahan BM Ya E24 Saja Jika Sesiapa Pandak Berbangga Dia harus Berbangga Karena Dia Mengenal Dan Memahami Aku Dan Bahwa Akulah Mengasih Orang Selama Lamanya Dan Aku Melakukan Yang Adil Dan Benar Semua Itu Menyenangkan Hatiku Aku Yahweh Telah Berfirman Efaya Biarlah Mereka Yang Bermegah Hanya Karena Hal Ini Bahwa Mereka Benar-benar Mengenal Aku Dan Mengerti Bahwa Aku Adalah Yahweh Yang Adil Dan Benar Yang Selalu Menyatakan Kasih Setia Karena Itulah Sifat-sifat Yang Kusukai Demikianlah Firman Yahweh Luar Biasa Ada Yang Berdoa Di Facebook Ajar Aku Ya Bapak Supaya Memiliki Hati Yang Taat Dan Setia Lewat Hidupan Sehari-hari Tuhan Mendengar Doa Itu Karena Tidak Minta Yang Macam-macam Hanya Minta Untuk Taat Dalam Hidup Sehari-hari Nah Saudara Sekarang Kita Tau Bagi Yang Sering Nyanyi Gini Menyenangkanmu Senangkanmu Nah Menurut Yermia 9 Ayat 24 Lagi sekali Menurut Yermia 9 Ayat 24 Itu Yang Disukai Papa Di Surga Satu Berusaha Memahami Dan Mengenal Papa Usahakan Itu Menyenangkan Dia Dua Lakukan Kasih Setia Lakukan Keadilan Lakukan Kebenaran Di Bumi Jadi Kalau Saudara Dan Saya Melihat Ada Orang-orang Di Pelakukan Tidak Adil Itu Tugas Kita Menyelamatkan Orang Itu Kalau Ada Orang-orang Mengalami Penderitaan Itulah Tugas Kita Yang Tahu Dan Melihat Orang Yang Menderita Itu Kita Harus Angkat Mereka Puji Tuhan Horas Borupan Caitan Senang Sekali Bapak Elizabeth Semalam Ini Anak Saya Itu Karena Berapa Yang Lalu Difonis Ya Waktu Tes Dia Positif Corona Tadi Malam Dia Sempat Ketakutan Saya Sharing Dengan Dia Puji Tuhan Hari Ini Hadir Untuk Belajar Firman Tuhan Hebat Dan Percaya Anakmu Juga Jadi Transfusi Dengan Darah Yesus Terjadi Kesembuhan Itu Jadi Ini Yang Tuhan Suka Sungguh Tulis Yermia 9 24 Semua Itu Kusukai Terima Kasih Kalau Sudara Bisa Melakukan Itu Komen Lagi Apakah Orang Yang Hidupnya Membaca Firman Tuhan Lima Fasal Tiap Hari Berdoa Dua Jam Sehari Dan Yang lain Berarti Dia sudah Mengenal Bapak Belum Nah Ini Pertanyaan Bagus Supaya Kita Semuanya Sadar Saya Baca Lagi Pertanyaan Ini Di Facebook Apakah Orang Yang Hidupnya Membaca Firman Tuhan Lima Fasal Tiap Hari Berdoa Dua Jam Sehari Dan Yang Lain Berarti Dia sudah Mengenal Bapak Belum Maka Itu Yernia Sembilan Dua Pulung Itu Ukurannya Bahwa Kalau Kita Dikatakan Sudah Mengenal Bapak Berarti Kita 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 Melakukan Keadilan Menyatakan Kasih Karunia Dan Kebenaran Untuk Orang-orang Di sekitar Kita Yang Diperlakukan Tidak Adil Dan Kita Menjadi Wakil Tuhan Untuk Mereka Itu Yang Dikatakan Mengenal Papa Maka itu Saya ulangi Lagi Saudara Di dalam hidup Kekristenan Kita Tidak Ada Tuntutan Secuil Pun Tau kata Secuil Yang Papa Nuntut Kita Melakukan Ritual Tidak Ada Yang Papa Tuntut Hanya Melakukan Berusaha Mengenal Memahami Papa Lalu Kita Menyatakan Kasih Setia Keadilan Kebenaran Di bumi Untuk Orang-orang Di sekitar Kita Ini Yang Tuhan Ingin Kita Lakukan Maaf Saya cuma Saksi Saya tinggal Di apartemen Yang Anak saya Kerja Dan Perusahaan Meminjamkan Nah Ini Karena Apartemen Jadi Ada Security Sehari Ganti Dua Safe Nah Karena Saya Berapa Hari Di sini Jadi Saya Kenal Mereka Saudara Saya Membiasakan Diri Hampir Tiap Hari Beli lah Tidak Tiap Hari Saya Kalau pas Keluar Kemana Melihat Ada Roti Atau Nasi Atau Apa yang Tuhan Gerakkan Saya Beli Saya Bagi Untuk Mereka Oh Mereka Senang Sekali Kalau Mereka Yang Tugas Malam Kadang Kadang Saya Beri Mereka Kopi Atau Milo Karena Mereka Malam Dari Jam 8 Malam Sampai 8 Pagi Nah Masa Pandemik Begini Maaf Saya Cuma Cerita Ya Rok Kudus Gerakkan Saya Saya Berikan Mereka Vitamin Vitamin Nah Inilah Menyatakan Keadilan Kebenaran Kasih Setia Kepada Orang-orang Yang ada Di sekitar Kita Itu Yang Papa Rindukan Atas Kita Jadi Kita Harus Tahu Ini Oh Ada yang Komen Di Facebook Seperti Pak Daniel Ini Pasti Sulit Bagi Orang Pelit Dan Medit Gak Apa-apa Kita Belajar Untuk Melakukan Betul Mike Dunia Membutuhkan Perbuatan Dan Tindakan Nyata Dalam Kasih Tuhan Bukan Ritual Agama Tidak Jadi Sekarang Kita Tahu Apa Yang Papa Rindukan Untuk Kita Lakukan Bagi Orang-orang Di Sekitar Kita Jelas Ya Saudara Maka Itu yang Ingin Menyenangkan Tuhan Lihat Yirmiah Sembilan Eh Dua Empat Khususnya Sungguh Semua Itu Kusukai Kata Tuhan Ya Sudah Lakukan Saja Apa Yang Tuhan Sukai Dalam Hidup Kita Serius Inilah Kebenaran Yang Luar Biasa Hari Sabtu Nanti Tengah Tiga Belas Saya Cuma Saksi Salah Seorang Anak Kami Dia Pelayanan Anak-anak Hebat Tuhan Pakai Dia Orang Dari Minasa Dia Lahir Di Sana Saya Ketemu Dia Berapa Tahun Yang Lalu Waktu Dia Masih Kuliah Di Bandung Akhirnya Tuhan Selamatkan Bolehkan Hidupnya Dia Mengingat Saya Papa Mengingat Istri Saya Mama Nah Nanti Tanggal Tiga Belas Ini Dia Lamaran Dapat Orang Jawa Di Solo Iya Karena Orang Tuanya Jauh Di Solo Si Utara Gak Bisa Datang Nah Saya Datang Mewakili Orang Tua Untuk Melamar Dia Ke Solo Karena Sabtu Malam Dan Minggu Pagi Saya Ada Pelayanan Jadi Kami Berunding Lamarannya Jam Sepuluh Pagi Saya Berangkat Dari Jakarta Pagi Tiba Di Solo Lalu Sore Balik Lagi Ke Jakarta Demi Satu Anak Ini Sudara Ini Yang Kita Harus Buat Untuk Orang Orang Yang Perlu Keadilan Kebenaran Kasih Setia Dari Tuhan Untuk Kita Lewat Kita Jadi Kita Lakukan Itu Demi Kemuliaan Tuhan Oke Bagian Terakhir Untuk Kita Menjadi Pelaku Firman Supaya Bumi Ini Segera Penuh Dengan Kemuliaannya Kalau Bumi Penuh Kemuliaannya Tuhan Yesus Cepat Datang Betul Ada Komen Lagi Di Facebook Setuju Saya Ini Dunia Tidak Membutuhkan Nyanyian Pujian Melalui Liturgi Ini Waktunya Pujian Dan Penyembahan Harus Diekspresikan Melalui Tindakan Nyata Setuju Wow Ini Kemenakan Saya Dia Nulis It is not Enough To agree To the Good News Of God Gak Cukup Hanya Menyetujui Tentang Injil Kabar Baik Tuhan We Need To Put Our Love And Our Faith In Action Ya Dia Berkata Kita Perlu Menyatakan Menyatakan Kasih Dan Iman Kita In Action Dalam Satu Tindakan It is not Enough To just Talk About Doing Something Or Blessing Others We Need To Go Out And Do It Dia Berkata Gak Cukup Hanya Berbicara Tentang Buat Sesuatu Atau Memberkati Yang Lain Hanya Merencana Tapi Kita Perlu Pergi Keluar Dan Melakukan Itu Thank you So Much Didi We Luar Biasa Iya Bagus Demi Satu Anak Saya Relah Meluangkan Waktu Apalagi Untuk Sosor Kita Yang Dilapas Tuhan Memberkati Kita Semua Dan Diberikan Kekuatan Kesehatan Ini Yang Kita Harus Lakukan Dalam Hidup Kita Ayat Terakhir Karena Ini Yang Tuhan Rindu Untuk Kita Lukas 14 Ayat 22 Lukas 14 Ayat 22 Laka Itu Mari Mulai hari Ini Saudara Semua Kita Menjadi Pelaku Firman Kemudian Nambah Itu Melaporkan Tuhan Apa Yang Tuhan Perintahkan Itu Sudah Dilaksanakan Sekalipun Demikian Masih Ada Tempat Wah Ini Keren Saudara Jadi Waktu Itu Tuhan Yesus Membuat Pesta Tapi Yang Diundang Menolak Coba Ayat 21 Dulu Maka Kembalilah Hamba Itu Dan Menyampaikan Semuanya Itu Kepada Tuhannya Lalu Murkalah Tuhan Rumah Itu Dan Berkata Kepada Hambanya Pergilah Dengan Segera Ke Segala Jalan Satu Dua Lorong Kota Tiga Dan Bawalah Kemari Orang Orang Miskin Orang Orang Cacat Orang Orang Buta Orang Orang Lumpuh Empat Kelompok Ini Bawa Saudara Marah Tuhan Rumah Ini Nah Baru Ayat 22 Yang Mengatakan Sudah Dilaksanakan Tapi Ternyata Masih Ada Tempat Lihat Ayat 23 Ya Ayat 23 Sekarang Puji Tuhan Dari Los Angeles Ada yang komen Terima kasih Tomo Lukman Banyak Orang Kristen Yang Pilih Pilih Pelayanan Menurut Kesukaannya Bukan Menurut Kemauan Tuhan Betul Ayat 23 Nah Ini Tugas Kita Harus Lalu Kata Tuhan Itu Kepada Ambanya Saudara Saya terharu Kalau membaca Firman Ini Lukas 14 23 Lalu Kata Tuhan Itu Kepadanya Kepada Ambanya Pergilah Kesemua Jalan Dan Lintasan Oh Tuhan Yesus Kami Mau Melakukan Ini Dan Paksalah Orang Orang Yang Ada Disitu Masuk Karena Rumahku Harus Penuh Bayangkan Ayat Tuhan Itu Berkata Kepada Pelayanya Pergilah Ke jalan Jalan Raya Dan Setiap Gang Ajaklah Orang Orang Disana Untuk Datang Kemari Supaya Rumahku Menjadi Penuh BIS Lalu Tuhan Itu Berkata Pergilah Ke jalan Jalan Ke jalan Jalan Raya Dan Lorong Lorong Di Luar Kota Dan Desaklah Orang Orang Datang Supaya Rumah Saya Penuh Tuhan Mengharukan Sekali Dari Kota Brisbane Australia Ada Komen A movement Of God Is Happening Upon The Earth Today Gerakan Kuasa Tuhan Sedang Terjadi Di Muka Bumi Hari-hari Ini He Is Bringing People From Religion To Relationship Tuhan Gerakan Tuhan itu Membawa Orang-orang Untuk Keluar Dari Sistem Agamawi Masuk Dalam Sistem Keluarga Relationship It Starts From You And Me Dan Itur Dimulai Dari Diri Saudara Dan Diri Saya Claudia We Agree 100% What You Said Saudara Ini Yang Kita Harus Perhatikan Rumah Ku Harus Penuh Aja Orang-orang Untuk Datang Bukan Dikristankan Maaf Bukan Memenuhi Gedung Gereja Sekarang Gak Boleh Tapi Bawa Orang-orang Itu Mengenal Papa Dengan Sungguh-sungguh Ih Luar Biasa Saudara Jadi Ayo Kita Belajar Hari Ini Menyenangkan Hati Tuhan Itu Harus Dengan Tindakan Yang Nyata Di Hidup Kita Maka Itu Mulai Hari Ini Ambillah Keputusan Bahwa Semua Kita Mulai Dari Hati Kita Selalu Merindukan Tuhan Selalu Membutuhkan Tuhan Selalu Rindu Tuhan Nyata Apa-apa Kita Melibatkan Tuhan Ada Ada Komen Lagi Di Facebook Hapus Semua Status Tentang Cinta Kepada Manusia Sekarang Berstatus Tentang Cintaku Kepada Tuhan Karena Di Dalam Tuhan Ada Keselamatan Amen Saudara Jadi Hari Ini Pilihan Kita Cuma Satu Libatkan Tuhan Di Hidup Kita Cek Periksa Pelayanan Kita Apakah Kita Sudah Sungguh Melakukan Apa-apa Karena Kita Mengenal Dia Karena Kita Taat Kepada Papa Kalau Itu Yang Terjadi Gak Ada Yang Salah Dalam Perjalanan Iman Kita Dan Hidup Kita Puji Tuhan Seseorang DLP Simpan Firman Ini Dan Ambil Keputusan Bahwa Ini Yang Seorang Lakukan Setelah Suara Bebas Tuhan Pasti Menolong Jangan Sibuk Yang Lain Lain Tapi Utamakan Menyiapkan Hati Untuk Jadi Wakil Tuhan Selama Suara Masih Di Dalam Dan Nanti Setelah Bebas Begitu Pula Kita Semua Siap Jadi Wakil Tuhan Siap Nak Bapak Kan Doakan Kamu Bersama Istrimu Untuk Hidup Dan Hati Penuh Dengan Bergantung Pada Tuhan Haleluya Hati Penuh Sukacita Ucapan Syukur Ketaatan Kepada Bapak Di Surga Tuhan Yesus Memberkati Tuhan